Jelang pernikahan, berbagai persiapan tentunya dilakukan, termasuk penampilan pengantin. Ya, benar banget. Khususnya untuk pengantin perempuan ini biasanya lebih repot juga ya? Iya sih, soalnya kan itu kan sekali seumur hidup kan, Sakti. Tapi kalau nanti saya mau menikah nih, jadi saya tuh bukan hanya dari penampilan aja yang saya utamakan, tapi juga kenyamanan. Wah, setuju banget. Tapi masalahnya udah ada belum calonnya? Itu masalahnya. Nah, kalau gitu informasinya cocok banget nih. Jika kalian, saya ada informasi membuat sepatu perempuan khusus pernikahan. Jadi di situ kamu bisa memesan sepatu khusus yang dibentuk sesuai dengan kaki pemesan. Tentunya agar nyaman. Iya, benar banget. Tak hanya desainnya yang menawan, tapi juga wajib nyaman. Itulah harapan penggunanya saat menentukan sepatu pilihan. Termasuk memilih sepatu yang cocok untuk hari pernikahan. Seperti yang dilakukan Bening Sugianti, salah satu yang diburu bening jelang pernikahannya adalah sepatu. Nyaman masuk dalam kriteria sepatu pilihannya. Prosesi panjang satu pacara pernikahan, alasan bening untuk mencari sepatu dengan desain sendiri serta nyaman digunakan berjam-jam. Nyari yang pas itu kan sepatu susah banget kan. Apalagi yang untuk kayak sesuai sama tema juga udah bagus, sesuai dengan tema tuh susah banget. Terus akhirnya aku memutuskan buat mau custom aja. Awalnya aku denger dari temen, terus dia rekomen lah Rinatang ini. Lalu aku lihat sosial medianya, aku masuk nih sama apa yang aku inginin gitu model-modelnya. Sepatu berbahan brokat setinggi 20 cm jadi pilihannya. Pelayanan ini diberikan pembuat sepatu Rinatang sejak 4 tahun lalu, yaitu sepatu pernikahan custom atau sesuai pesanan pelanggan. Untuk memesan sepatu pernikahan di sini, konsumen harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan Rina. Agar hasilnya tepat sesuai keinginan dan pembuatnya paham betul desain yang diinginkan pemesan. Setelah itu, konsumen akan memilih bahan yang diinginkan. Selanjutnya, pemesan akan digambar bentuk kakinya untuk menentukan ukuran sepatu dan membuat bentuk sepatu yang pas dengan leku kaki pemesan. Rina memberikan dua pilihan model dasar. Pertama, sepatu dengan bagian depan terbuka dan yang tertutup. Nah, untuk kreasi dan desainnya, semua tergantung keinginan pemesan. Ada dua pilihan bahan kain sepatu, bahan satin dan brokat. Tentunya dengan beragam pilihan motif. Nantinya, pilihan kain dan kerumitan desain sepatu menentukan harga sepatunya. Pemesan juga bisa memilih tinggi sepatu yang diinginkan. Mulai dari 5 cm hingga 20 cm. Semua aktivitas produksi dilakukan Rina di rumahnya di kawasan Taman Ratu, Jakarta Barat. Ia dibantu 5 karyawannya. Di sini kita garanti untuk kenyamanan itu sendiri sih. Jadi, balik lagi kita tidak punya banyak model, tapi kita mengejar kenyamanan dari yang memakai Rina Tangsyus. Butuh waktu 2 hari proses pengerjaan untuk sepasang sepatu. Agar sepatu nyaman dikenakan, selain ukuran yang pas, menjahit bahan dengan busa juga menambah kenyamanan pemakainya. Tingkat kemiringan hak sepatu juga diperhitungkan. Tujuannya, agar penggunanya tidak mudah lelah saat menggunakannya. Ide membuat sepatu pernikahan custom berawal dari pengalamannya memiliki perusahaan jasa penyelenggara pernikahan atau wedding organizer. Kliennya sering mengeluhkan sulitnya mencari sepatu pernikahan yang sesuai keinginan sekaligus nyaman digunakan. Dengan modal awal 30 juta rupiah, kini bisnisnya terus berkembang. Ukuran yang tepat dan bentuk yang mengikuti bentuk kaki setiap penggunanya, salah satu kunci penting untuk menciptakan kenyamanan sepatu. Aku sendiri berpikir, gimana caranya bisa buat sepatu yang nyaman tapi tetap enak dilihat mata. Sepatu itu kan melumpuh seluruh badan, ya kan? Jadi kalau misalnya baju kebesaran sedikit mungkin masih tidak terlihat atau kesempitan sedikit masih oke. Tapi kalau untuk sepatu kebesaran sedikit, kalau dipakai jalan dia akan lepas-lepas. Sedangkan kalau kesempitan pasti akan sakit. Untuk mempromosikan karyanya, Rina gencar menggunakan media sosial. Setiap karyanya wajib ia unggah ke akun media sosial miliknya. Kini dalam satu bulan, Rina mampu menjual 40 hingga 60 pasang sepatu pernikahan. Urusan harga, sepasang sepatu dibanderol Rp 1,6 juta hingga Rp 3 juta. Tergantung bahan, desain, dan tingkat kerumitan pembuatannya. Namun bagi yang ingin memesan, wajib meluangkan waktu yang cukup. Proses pembuatan membutuhkan waktu sekitar satu setengah bulan. Pemesan harus beberapa kali mencoba sepatu pesanan, hingga mendapatkan hasil yang pas dan sesuai keinginan. Gak hanya modelnya yang bagus, tapi juga wajib nyaman untuk dipakai seharian. Apalagi keuntungan dari pesan sepatu sendiri, tidak ada pengantin lain yang mempunyai sepatu persis seperti yang kita miliki. Kalau Anda mau pesan sepatu atau beli di luaran saja. Ayu Ardani, Alma Silva, melaporkan untuk NET. Ya, NG ini kan berdiri di pelaminan sebenarnya gak cuma sejam, dua jam. Bahkan ada juga di berapa adat yang harus berdiri seharian, sehari semalam bahkan ya. Artinya memang harus dibutuhkan sepatu pernikahan yang benar-benar nyaman dan juga sesuai dengan selera. Karena memang membuat sepatu itu juga tidak mudah, Sakti. Ini buktinya ya, teman saya yang desainer itu, dia itu membuat desain sepatu juga berkonsultasi dengan dokter. Sehingga dia tahu saraf-saraf kaki. Jadinya selain tampilannya cantik, juga nyaman dikenakan. Betul, jadi setelah resepsi itu malamnya gak sakit kakinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.